Intro Kembali belajar bersama Bu An Kali ini Bu An akan membahas materi matematika Materi esensi 1.1 bilangan berpangkat Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 9 Dari buku matematika K13, BPC 2018 Bab 1 Anak-anak Perpangkatan dan Bentuk Akar Ini ada di halaman 7 sampai dengan 8 Baik, ibu langsung ke pembahasan materi ini Materi esensi 1.1 bilangan berpangkat Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama Bentuk umum dari perpangkatan adalah A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali Dan seterusnya dikali A sebanyak N Dengan N bilangan bulat positif Contoh perpangkatan 3 seperti di bawah ini 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 3 pangkat 5 3 pangkat 5 adalah perpangkatan 3 3 disebut sebagai bilangan pokok atau basis Sedangkan 5 sebagai pangkat atau eksponen Lanjut ke contoh 1 anak-anak menuliskan perpangkatan Nyatakan perkalian berikut dalam perpangkatan Ini contoh yang A Negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 Karena negatif 2 dikalikan berulang sebanyak 3 kali Maka negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 Merupakan perpangkatan dengan basis negatif 2 Perlu anak-anak ingat penulisan negatif 2 harus dalam tanda kurung Dan pangkat 3 Jadi negatif 2 dalam kurung dikali negatif 2 dalam kurung Dikali negatif 2 dalam kurung sama dengan negatif 2 dalam tanda kurung pangkat 3 Yang B Y dikali Y dikali Y dikali Y dikali Y dikali Y dikali Y Merupakan perpangkatan dengan basis Y dan pangkat 6 Jadi Y dikali Y dikali Y dikali Y dikali Y dikali Y dikali Y Sama dengan Y pangkat 6 Lanjut contoh 2 anak-anak Menghitung nilai perpangkatan Yang pertama nyatakan perpangkatan Negatif 0,3 dalam kurung pangkat 2 Dan 0,3 dalam kurung pangkat 2 dalam bentuk bilangan biasa Baik kita amati pada contoh ini Ini dalam tanda kurung Negatif 0,3 pangkat 2 sama dengan Dalam kurung negatif 0,3 dikali Negatif 0,3 Tulis kembali dalam bentuk perkalian berulang Ini ditulis dalam bentuk perkalian berulang Selanjutnya kita sederhanakan anak-anak Negatif dikali negatif Hasilnya positif 3 persepuluh dikali 3 persepuluh Ini sama dengan 3 dikali 3 9 0 nya ada 1,2 Ada 2 angka di belakang 1,2 Hasilnya adalah 0,09 Kita cermati Bilangan negatif 0,3 Ini bilangan negatif Pangkatnya genap Maka hasilnya adalah bilangan positif Lanjut ke contoh yang kedua 0,3 dalam kurung pangkat 2 Sama dengan Tulis kembali dalam bentuk perkalian berulang Berarti 0,3 dikali 0,3 Sama dengan 3 dikali 3,9 Ada 2 angka di belakang koma Di sini 1,2 0,09 Kita cermati Di sini bilangannya adalah Bilangan positif Dipangkatkan genap Hasilnya bilangan positif Ke contoh yang kedua Nyatakan perpangkatan Negatif 0,3 dalam kurung pangkat 3 Dan 0,3 dalam kurung pangkat 3 Dalam bentuk bilangan biasa Ini dalam kurung negatif 0,3 pangkat 3 Tulis dalam bentuk perkalian berulang Ini sama dengan Dalam kurung negatif 0,3 Dikali dalam kurung negatif 0,3 Dikali dalam kurung negatif 0,3 Sama dengan Kita kalikan Tandanya lebih dulu Negatif dikali negatif positif Dikali negatif negatif Artinya negatif 3 x 3 x 3 27 Ada 3 angka di belakang koma ini 1,2,3 Berarti di sini juga 3 1,2,3 0,027 Kita cermati Basisnya di sini bilangan negatif Pangkatnya ganjil Eksponennya ganjil Hasilnya adalah bilangan negatif Ini setelah kita sederhanakan Selanjutnya Dalam kurung 0,3 pangkat 3 Sama dengan 0,3 x 0,3 x 0,3 Ini bentuk perkalian berulangnya Selanjutnya kita sederhanakan Kalau bilangan positif Dikalikan bilangan positif Hasilnya adalah bilangan positif 3 x 3 x 3 27 Ada 3 angka di belakang koma 1,2,3 Berarti 1,2,3 Sama dengan 0,027 Ini kita cermati Kalau bilangan ini Basisnya positif Dipangkatkan dengan eksponennya Yang ini ganjil Hasilnya tetap bilangan positif Lanjut ke contoh ketiga Nyatakan terpangkatan dalam kurung negatif 2 pangkat 3 Dan negatif 2 pangkat 4 Dalam bentuk bilangan biasa Sekarang kita cermati Dalam kurung negatif 2 pangkat 3 Sama dengan Negatif 2 dalam kurung dikali Dalam kurung negatif 2 dikali Dalam kurung negatif 2 Sama dengan Negatif x negatif positif Dikali negatif negatif Kita cermati Basisnya disini negatif Pangkatnya ganjil Hasilnya adalah bilangan negatif Sekarang Dalam kurung negatif 2 pangkat 4 Sama dengan Negatif 2 x negatif 2 Ini dalam kurung anak-anak Kali dalam kurung negatif 2 Kali dalam kurung negatif 2 Negatif dikali negatif positif Dikali negatif negatif Dikali negatif positif Ini Sama dengan Positif 2 x 2 x 2 x 2 16 Kita cermati disini Basisnya bilangan negatif Pangkatnya genap Hasilnya positif Bisa kita simpulkan Kalau basisnya negatif Kalau eksponennya ganjil Hasilnya negatif Kalau eksponennya genap Hasilnya positif Ayo kita menolar Berdasarkan contoh 2 Tentukan perbedaan dari Yang pertama Perpangkatan dengan Basis bilangan positif dan negatif Yang kedua Perpangkatan dengan eksponen Bilangan ganjil dan genap Jelaskan jawabannya Baik Ibu jelaskan pembahasannya Anak-anak Yang pertama Yang A Perpangkatan dengan basis positif Selalu menghasilkan bilangan positif Yang B Perpangkatan dengan basis negatif Hasil perpangkatan Bisa bilangan negatif Ataupun bilangan positif Yang kedua Yang kedua Yang A Pada perpangkatan dengan basis positif Baik eksponennya ganjil Ataupun Kenap Hasilnya tetap bilangan positif Sedangkan Yang B disini Pada perpangkatan dengan basis negatif Jika eksponennya ganjil Maka hasilnya bilangan negatif Dan jika eksponennya genap Maka hasilnya bilangan positif Baik Ibu sudah selesai membahas materi ini Terima kasih Anak-anak sudah menonton Semoga ini bermanfaat Membantu anak-anak belajar Terima kasih Terima kasih